Intro Balik lagi pemirsa di PTV Show Kita ngobrol sering tapi gak bikin boring Nah pemirsa masih bareng sama Arjun disini Seorang yang merajut mimpi Melalui hobi Nah mungkin pemirsa dirubah juga ada yang sudah Melakukan hal yang serupa Merajut mimpi melalui hobi Atau justru sekarang sedang mencari-cari Sebenernya hobi saya tuh apa sih banyak banget Soalnya ini kalau di waktu-waktu kecil Kita ditanya hobinya apa kayak banyak Dan paling sering pasti kayak Renang, menyanyi Anak-anak kecil biasanya Akan menjawab dengan hal demikian Tapi sekarang juga ketika kita sudah Dewasa kita juga mulai mencari lagi ya Apa sih hobi kita sebenarnya Supaya pekerjaan yang kita Lakukan ini tidak menjadi berat Nah pada dasarnya adalah pemirsa ini Kalau aku boleh kasih tips sebenarnya Hobi itu adalah sesuatu yang memang Kita menjalankannya dengan suka cita dan aku rasa Ketika kita berpasrah kepada Allah Segala sesuatu itu bisa menjadi hobi Karena kita benar-benar tidak terpaksa Kita menyadari bahwa diri ini adalah sebagai perantara Harus menjalani hidup dengan sebaik-baiknya Oke Arjun Bicara tentang fotografi Biasanya orang itu kalau misalnya hobi Atau dia sudah lama menekuni bidang tersebut Ada mungkin yang saya role model kamu Siapa coba yang kamu suka? Yang saya suka itu Darwis Triadi awalnya Karena Darwis Triadi itu dia sosok Profesional fotografi yang di bidang modeling dulu ya Oke Kalau kita lihat karya-karanya Nah dulu saya itu kan melihatnya kan Karena fashion saya dulu foto ya model-model gitu Tapi beriring jalannya waktu kesini berubah ya kan Karena saya memegang suatu udah hobi ini menjadi suatu pekerjaan saya Saya sudah beralih juga untuk orang yang menginspirasi saya Yang menginspirasi saya dari karya-karyanya itu Seperti Morderenku Terus Alansu Banyak lah yang Tapi ternyata itu orang-orang Indonesia Awalnya saya lihat itu karya-karyanya seperti orang-orang luar Oke Ternyata pas saya cari tahu itu orang-orang Indonesia Kebanyakan yang memegang sebagai ownernya Dan saya kembali lagi Untuk semuanya itu hanya sebagai inspirasi saya Untuk kesan-kesan dari karya-karyanya Tapi semua yang kita lihat itu Hanya Allah yang memberikan cahayanya Seperti itu Oke Dia kok kelihatan gogup ya Ini sudah segmen ketiga loh Gak usah panas dingin lagi ya kan Oke kita pasti santai ini ngomongin hobi kamu Ini baru kali ini orang ngomongin hobi Terusnya kayak panas dingin Oke Arjun Ketika kamu menjalani hobi ini Terus kemudian saat ini kamu sudah jadi satu owner ya Di satu wedding organizer Iya Oke Gimana perasaan kamu? Apakah ini juga satu pencapaian yang memang jadi cita-cita kamu? Untuk pencapaian awalnya memang saya ingin mempunyai suatu usaha ya Di bidang hobi saya sendiri Karena dulu saya punya prinsip Saya pernah merasakan jatuh Tapi orang pun jangan sampai merasakan jatuh seperti saya Oke Jadi saya ingin memberikan peluang-peluang orang yang tidak memiliki pekerjaan Dan dia ingin belajar, ingin tahu dan mengenalnya Jadi situlah saya memberikan peluang untuk mereka Dan apa salahnya sih dari hobi saya dan pekerjaan saya ini untuk berbagi Karena kan semua ini nikmatnya hanya sementara Kalau untuk kita pelajari gitu kan Hanya sementara yang memberikan semua nikmat ini Dan saya bisa memiliki usaha ini hanya Allah yang memberikan jalannya Karena saya hanya bisa menjalankan di dunia ini Dan semuanya sudah ada garisnya Dan mungkin saya lah perantara untuk membantu umat-umat lain Untuk bisa menerima kesempatan itu dari Allah Oke dan ini menarik Berangkat dari keinginan kamu Bahwa jika kamu mengalami satu kegagalan Atau satu hal yang terpuruk begitu ya Dalam kehidupan kamu pada masa itu Boleh ceritakan bagaimana kamu bisa merasakan hal terpuruk itu semacam apa Karena kan ini usia kamu masih muda ya Artinya belum ada sebenarnya satu kewajiban Di mana kamu harus memiliki pekerjaan mungkin Atau lain hal lagi ketika mungkin saat itu kamu merasakan sulit Saat orang tua mungkin tidak mampu memberikan biaya sekolah Atau apa atau hal-hal yang seperti apa Yang kamu katakan bahwa itu adalah hal-hal terpuruk Sampai kamu punya motivasi yang begitu besar Untuk membuat orang lain hidup lebih layak dari kamu Karena saya berpikir Pernah mendengar suatu kata dari bapak Bapak pernah berkata Kamu hanya sebagai anak Dengarilah orang tua Dan disitu ada kata Dimana Kamu belum merasakan jadi orang tua Dimana hujan-kehujanan Panas-kepanasan Akhirnya dari istilah isyarat itu Buat saya, buat pelajaran saya Untuk merasakan hal itu Akhirnya saya pun Di usia saya sudah dewasa Saya juga harus benar-benar terjun gitu Merasakan apa yang dirasakan orang tua saya gitu Disitulah saya berusaha untuk Ber Apa lagi? Menjadikan suatu habis saya ini Suatu pekerjaan saya Apa sih rasanya untuk Jadi orang pekerja itu seperti apa gitu Apa nikmatnya? Dan awalnya itu saya merasakan jatuh Ketika saya Mengikut di satu vendor Ya ikut salah satu vendor Disitu saya merasa ternyata Penuh dengan tekanan Segala macam Akhirnya dari situlah Oh ternyata pekerjaan itu Emang sangat-sangat sulit ya Yang dibilang Bekerja itu sulit ya Hujan-kehujanan Ya disitu Panas-kepanasan Disitu Diomelin bos Disitu Diberi tekanan Ya disitu gitu kan Berarti gimana ya Buat saya itu Ternyata Lebih baik kita memberikan wadah Untuk mereka Tapi saya dari situ Buat pelajaran diri saya Bagaimana saya mau mencahayai orang lain Sebelum saya mencahaya diri saya dulu Betul Maka dari itu saya Harus dari pelajaran yang saya dapat dari situ Disitulah mungkin muncul rasa Saya untuk bisa mampu untuk bekerja Dengan membagi suatu ladang Kesempatan untuk teman-teman Dari situ jatuhnya yang saya rasakan Jangan sampai untuk teman-teman yang lain bisa merasakan Akhirnya ketika orang yang dekat dengan saya Saya juga pun mengajarkan mereka Untuk jangan merasa dengan hasil yang besar Itu udah nikmat Ternyata hasil besar itu belum tentu nikmat Dibandingkan hasil yang kecil Itu sungguh berkah gitu buat saya Karena jika kita niatnya untuk pekerjaan ini ibadah Dan niatnya kita untuk pekerjaan ini Tidak ada semata-mata untuk nafsu Untuk mengejar uang gitu kan Karena kan emang suatu pekerjaan Pengen punya uang Pengen punya uang Punya uang punya uang gitu kan Tapi buat saya Untuk apa sih kita punya uang punya uang punya uang Tapi gak berkah gitu Oke Makanya teman-temannya pun yang dekat dengan saya Yang saya ajak Jangan kenal uang Kenallah pekerjaanmu sebagai ibadah Gitu Ketika kita Niatnya membantu dan beribadah kepada Allah Ya semuanya pasti pekerjaan itu nikmat Dan disitu ternyata Yang saya jalanin Ya Alhamdulillah gitu Dengan sekecil apapun Menjadi suatu yang nikmat Betul sekali Karena sejatinya Bebang Pemirsa Uang yang kita cari Dengan cara kita bekerja itu Adalah untuk mencukupi kehidupan kita Padahal kemudian Allah sampaikan Bahwa sejatinya yang mampu mencukupkan kehidupanmu Hanyalah Allah SWT Itulah kenapa mungkin tadi ya Harju menyampaikan Setiap segala sesuatu itu Harus kembali lagi diniatkan untuk ibadah Karena memang sejatinya Yang memberikan kecukupan Hanyalah Allah SWT Terima kasih Arjeni Selalu menginspirasi ya Insya Allah Semoga Pemirsa juga terinspirasi Dan kita masih akan kembali lagi Di segmen selanjutnya Tetap bersama kami Di Peti Vijau Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!